Intro Kita lanjut bahas spoiler BTH season 5 episode 66 Oke lah gak usah banyak mangmihmeng Kita langsung masuk aja go pembahasan Intro Tiga orang lelaki tua kini telah muncul di langit Mereka menggunakan jubah yang sama Namun di tiap-tiap jubah ini ada tiga gambar yang berbeda Di antaranya adalah singa, harimau, dan juga beruang Gambar-gambar ini terbuat dari sebuah energi tertentu Jika hal itu dilihat oleh seseorang yang tidak memiliki kekuatan mental yang kuat Maka mereka akan langsung terjatuh karena lemas Meskipun tiga pria tua itu hanya berada di puncak kelas Dohuang Namun hal itu membuat raut wajar dari Ratu Medusa terlihat sangat serius Karena mereka memiliki keterampilan tiga binatang buas Jika hal itu digabungkan Maka kekuatannya akan menjadi setara dengan seseorang yang berada di tingkat Dohuang Pemandangan seperti ini membuat kelompok dari Shioding Yang berada di Benteng Merasakan hati mereka seolah-olah sedikit tenggelam Sementara Kaisar Es Hai Bodong Raut wajarnya telah berubah menjadi sangat jelek Yang kemudian dia berkata dengan marah Sialan Javingan tua yang tidak tahu malu ini Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya Mereka adalah ahli yang memiliki reputasi besar di wilayah berat laut Namun mereka sebenarnya berani menggertak orang lain dengan mengandalkan jumlah Sementara ekspresi di raut wajah dari patua Jia Xing Tian Juga terlihat sangat jelek Dia hanya bisa mengagukan kepalanya Sebelum akhirnya mengatakan Kenapa kita berdua tidak keluar Dan membantu Ratu Medusa Untuk memblokir mereka sementara waktu Akan lebih baik Jika kita bisa mengulur sedikit waktu Sementara Shioding yang ada di samping mereka Ketika mendengar hal ini Dia pun buru-buru menggelengkan kepalanya sambil mengatakan Tetaplah berada di posisi kalian Jika kalian berdua maju Dan melakukan penyerangan Maka para ahli lain dari tiga sekte Juga tidak akan diam saja Pada akhirnya Mereka juga akan langsung bergerak Dan pertempuran besar ini Akan pecah begitu saja Dan hal itu Akan membuat kita semuanya Berada di dalam masalah yang sulit Hai bodongnya bisa menurutkan keningnya Lalu dia mengatakan Lalu apa selanjutnya yang harus kita lakukan Jangan bilang Kalau kita harus diam saja untuk melihat Pada saat kita sudah dikepung Dan juga diserang Shiodingannya bisa menghilang nafas Lalu dia mengatakan Yang bisa kita lakukan saat ini Hanyalah berharap Ratu Medusa Bisa memblokir mereka berdua Dan hal itu Tidak ada solusi yang lain Hai bodong dan juga patua Jiha Singtian Merasa cukup kesal Ketika mendengar hal ini Namun mereka juga tahu Bahwa posisi mereka Benar-benar dirugikan Dalam situasi seperti ini Jumlah elit douzong Yang berada di pihak lain Cukup banyak Sementara di tempat ini Hanya memiliki ahli Yang berada di kelas douhuang Dan juga douhuang Situasi seperti ini Benar-benar sangat tidak menguntungkan Bagi kelompok dari kekaisaran Jiama Tiba-tiba saja patua Fama Yang sejak tadi diam saja Kini dia menghilang nafas Kemudian mengatakan Semuanya akan baik-baik saja Ketika Xiao Yan ada di tempat ini Dengan kekuatannya Seharusnya tidak terlalu banyak kesulitan Untuk menghalangi Yan Muotian Dan juga tiga tetua dari Lembah Mulan Selama Ratu Medusa Di beri waktu yang cukup Kemungkinan dia Bisa mengalahkan salah satu dari mereka Mendengar hal ini Xiao Ding Hai Bodong Dan juga patua Jia Xing Tian Hanya bisa menghilang nafas Namun mereka Juga mengetahui hingga detik ini Xiao Yan sebenarnya Masih melakukan retret Dan mereka tidak mengetahui Kapan bocah itu Akan segera keluar dari penasihannya Sementara Yan Muotian yang ada di langit Kali ini melihat karah Ratu Medusa Yang kemudian mengatakan Ratu Medusa Jangan salahkan kami Jika tidak sopan Karena dirimu Bukanlah orang yang lemah Jika kita tidak bergandingan tangan Kemungkinan kita tidak akan bisa melakukan apapun Terhadap dirimu Mendengar hal ini Ratu Medusanya bisa tertawa Yang kemudian kata-katanya Dipenir dengan ejekan Jika kalian ingin bergandingan tangan Maka lakukan saja Tidak perlu mencari alasan Yang terdengar menyedihkan Apakah sebenarnya kalian tidak takut Mempermalukan status kalian sendiri Sebagai pimpinan dari sekte angsa emas Yan Muotian hanya bisa tertawa Dan dia tidak peduli Dengan ejekan Ratu Medusa itu Dia pada akhirnya mengepalkan tangan Sebuah cahaya keemasan pun muncul Yang kemudian berubah menjadi pedang panjang Berwarna emas yang aneh Tiba-tiba saja Salah seorang tetua dari Lembah Mulan Dia tertawa lalu mengatakan Pimpinan sekte angsa emas Ratu Medusa bukanlah orang biasa Bahkan dengan kita bergandingan tangan Kemungkinan hal itu Tidak memberikan banyak tekanan padanya Mendelar ucapan seperti ini Yan Muotian hanya bisa tertawa Dan tatapan matanya Sesekali melirik Pada benteng gunung hitam yang sangat besar Di belakang sana Detik berikutnya Dia pun mengatakan Ratu Medusa Yang kita kejar hanyalah kekaisaran Jiama Dan ini Tidak ada hubungannya dengan ras manusia ularmu Jika kau bersedia Untuk memimpin ras manusia ular menjauh dari tempat ini Maka tiga kerajaan besar kita berjanji Mengizinkan dirimu Melakukan reproduksi Di sebidang tanah ini Dan kenapa kalian Harus bergabung dalam perjuangan Bersama dengan tentara-tentara yang sekarat itu Tatapan mata dari Ratu Medusa terlihat acuh-tira acuh Yang kemudian dia mengatakan Apakah kau benar-benar akan memperlakukan Ratu ini Seperti anak berusia tiga tahun Bukankah mengatakan hal seperti itu saat ini Adalah sesuatu yang terlalu keganak-kanakan Senyuman di raut wajah Yan Muotian Segera menghilang Dia pun dengan lembut Mengayunkan pedang yang ada di tangannya Sambil mengatakan Kalau begitu Aku akan membuat ras manusia ularmu Menghilang dari wilayah barat laut ini selamanya Ratu Medusa hanya mengangkat alisnya Yang kemudian dia mengejek Hah Hanya dengan kekuatanmu Yan Muotian tertawa Sambil mengatakan Bukan hanya aku Namun bersama dengan tiga tetua Dari lembah mulan Para tetua Ayo kita bergerak Mendengar hal ini Tiga tetua dari lembah mulan itu pun Segera menganggukkan kepala mereka Detik berikutnya Tiga orang tua itu Mengambil langkah mundur Dan membentuk sebuah formasi Hal ini Mereka lakukan Sambil mengeluarkan energi dou Yang berwarna hijau Merah Dan juga biru Dari dalam tubuh mereka Doki ini pun Berputar-putar Dalam formasi Yang pada akhirnya Ketiga Doki itu pun Saling terjalin Satu sama lain Kemudian Membentuk sebuah Jinjin yang sempurna Hal ini Menghubungkan esensi Dari mereka bertiga Selanjutnya Tiga tetua itu pun Mengeluarkan raungan binatang Yang sangat menerikan Karah langit Pakaian mereka berkibar Yang kemudian Sebuah energi Berwarna merah darah Kini telah melonjak Di dalam tubuh mereka Dalam sekejap saja Aura pertempuran Dari tiga tetua itu Menjadi sangat menakutkan Dan tidak lebih lemah Dari aura milik Yan Wotian Sementara Yan Wotian Jadi hanya bisa tertawa Terbah-bahak Ketika merasakan aura Yang sudah melonjak Dari tiga tetua Lebah Mulan Hal ini Dia lakukan Sambil mengatakan Keterampilan Tiga binatang buas Dari Lebah Mulan Memang layak Menjadi metodogi Kelas menengah Yang telah diturunkan Dari zaman kuno Efek tubuh gabungan Seperti itu Benar-benar Sesuatu yang Luar biasa Tiga tetua dari Lembah Mulan Yang tubuhnya saat ini Sudah berubah Menjadi setengah manusia Dan juga setengah binatang Mereka pun menjawab perkataan Dari Yan Wotian Ini hanyalah sebuah teknik Yang cukup rendah Bagaimana bisa dibandingkan Dengan teknik Do Kelincahan Dari Sekte Angsa Emas Sementara tataman mata Dari Ratu Medusa Telah terlihat Sangat serius Ketika melihat Pada tiga tetua Lembah Mulan Dia pun hanya bisa Menghilang nafas yang panjang Karena pertarungan besar Hari ini Sepertinya memang Tidak bisa dihindari Ratu Medusa Berusaha menenangkan Gangguan di dalam hatinya Dan tiba-tiba saja Energi tujuh warna Kini langsung melonjak Dari dalam tubuhnya Hal ini Segera berubah Menjadi pelangi tujuh warna Yang telah menyebar Di langit Dan tubuh dari Ratu Medusa sendiri Sekarang telah melayang Di tengah-tengah pelangi itu Tatapan mata dari Yan Wotian Segera menyusut Ketika dia bisa melihat Aura Dari seorang Ratu Medusa Karena sang Ratu ini Benar-benar layak Menjadi eksistensi Yang bisa bersaing Dengan pimpinan Dari Sekter racun Yan Wotian pun segera Melirik pada Tiga Tetua Lembah Mulan Dan memberikan Sebuah kode Segera setelah itu Mereka berempat pun Melompat Sampai mengeluarkan Doki yang menggetarkan Bumi Dan menyebarkan Aura menakutkan Hanya dalam Satu tarikan nafas Mereka berempat Telah muncul Di hadapan dari Ratu Medusa Pedang yang ada Di tangan Yan Wotian Kini segera Ditebaskan Dan menyebabkan Ruang yang ada Di sekitarnya Menjadi Berfluktuasi Menghadapi serangan Dadakan ini Ekspresi diraut wajah Ratu Medusa Masih terlihat Sangat santai Dia kemudian Mengepalkan tangan Dan pedang panjang Berbentuk ular Tujuh warna Tiba-tiba saja Muncul Sang Ratu pun Mengayunkan pedang itu Dan pada akhirnya Bertabrakan dengan Pedang sayap angsa Yang ada di tangan Yan Wotian Ketika melakukan Benturan pedang ini Tiba-tiba saja Sayap yang ada Di bungung Yan Wotian Segera mengepak Dia sedikit Mengambil langkah Mundur Dan sayap angsanya Berubah Menjadi seperti Anak panah Yang kali ini Akan memberikan serangan Pada tubuh Dari Ratu Medusa Sementara pedang panjang Yang ada di tangan Sang Ratu sendiri Mengeluarkan suara Seperti peluit Hal itu sebenarnya Langsung bergetar Dan bayang-bayang Yang cukup banyak Kini telah muncul Dengan cepat Yang akhirnya Menutupi tubuh Dari Ratu Medusa Hanya dalam waktu Yang cukup singkat Benturan kekuatan Mereka pun Langsung berubah Menjadi ketiadaan Dan kedua belah pihak Kini sudah menghabiskan Kekuatan mereka Tatapan mata Dari Yan Wotian sendiri Kini langsung bergedip Dan tangannya Dengan cepat Membentuk sebuah Sekli yang tiba-tiba Saja sebuah Cahaya keemasan Kini telah muncul Di hadapannya Hal itu Langsung melesat Kalah Ratu Medusa Yang ada di dekatnya Mendapatkan serangan Dari Yan Wotian itu Pedang yang ada Dari tangan Ratu Medusa Berhasil memblokirnya Namun tiba-tiba Saja Ada suara Auman binatang Buas yang telah Muncul dari arah Belakangnya Hal itu Segera berubah Menjadi angin Tinju yang tajam Yang akan Menghantam tubuh Dari Ratu Medusa Serangan seperti ini Membuat raut wajah Dari Ratu Medusa Terlihat cukup Terkejut Dia pun Mempalkan tangan Dan energi Tujuh warna Kini langsung Dikeluarkan Dari dalamnya Akhirnya Diar Energi ini pun Berbenturan Dengan tinju Tajam yang akan Mengenai tubuhnya Dan saat ini Tubuh dari Ratu Medusa Sendiri telah Terdorong mundur Sejauh Sepuluh langkah Di sisi lain Yan Wotian Dan juga Tiga tetua Dari Lembah Mulan Mereka hanya Mundur Dua langkah Saja Jelas Ratu Medusa Yang saat ini Berada dalam Posisi yang Tidak menguntungkan Karena dirinya Harus melawan Dua orang Di dalam Pertempuran Seperti ini Sementara Kaisar Hai Bodong Dan juga Yang lainnya Yang berada Di dinding Ketika melihat Adegan itu Mereka pun Berteriak Dengan marah Sungguh Tercelah Bertarung Dua lawan Satu Namun Masih berani Menggunakan Serangan Secara Diam-diam Mendengar Ucapan dari Hai Bodong Itu Yan Wotian Hanya bisa Tertawa Terbahak-bahak Lalu Mengatakan Medusa Sepertinya Kau sudah Terluka parah Di dalam Pertarunganmu Dengan pimpinan Dari Sekter Racun Aku ingin Melihat Apa yang Bisa Kau Andalkan Untuk Memblokir Kita Hari ini Raut Wajah Dari Ratu Medusa Sendiri Masih Terlihat Cukup Dingin Tiba-tiba Saja Ratu Medusa Pun Memacu Daukini Dalam Tubuhnya Hal Ini Membuat Ruang Yang Ada Di Sekitarnya Menjadi Sangat Berfluktuasi Ketika Melihat Hal Itu Yan Wotian Dan juga Tiga Tetua Dari Lebah Mulan Cukup Terkejut Detik Berikutnya Mereka Tertawa Yang Kemudian Juga Mengluarkan Doki Dari Dalam Tubuh Mereka Tatapan Mata Banyak Orang Yang Ada Di Tempat Ini Segera Berubah Menjadi Sangat Serius Setelah Melihat Fluktuasi Energi Yang Sangat Intens Tersebar Di Langit Mereka Semua Mengetahui Bahwa Pada Akhirnya Pertempuran Kelas Dozong Yang Sangat Besar Akan Segera Meletus Sementara Kaisar Hei Bodong Dan Juga Yang Ada Di Atas Benteng Hanya Bisa Menghilang Nafas Mereka Sangat Memaham Bahwa Ratu Medusa Sudah Terluka Namun Saat Ini Dirinya Harus Melawan Dua Orang Sendirian Bagaimanapun Juga Situasi Sepertinya Adalah Sesuatu Yang Tidak Baik Namun Siapa Lagi Yang Bisa Mereka Andalkan Selain Ratu Medusa Tepat Ketika Aliran Energi Dozong Yang Ada Di Langit Akan Saling Berbenturan Tiba Tiba Saja Sebuah Tawa Dan Juga Suara Bergema Di Tempat Ini Bagaimana Mungkin Diriku Sebagai Kepala Alian Sian Menghilang Ketika Pertempuran Besar Ini Terjadi Mendengar Suara Itu Kelompok Dari Shoding Yang Ada Di Benteng Terlihat Sangat Terkejut Detik Berikutnya Sebuah Kegembiraan Telah Melintas Dalam Tatapan Mata Mereka Kaisar Hai Bodong Tidak Bisa Mengendalikan Kegembiraan Di Dalam Hatinya Dia Pun Tertawa Terbabak Lalu Mengatakan Sebenarnya Ini Adalah Shoyen Bocah Jabingan Akhirnya Kau Benar Benar Kembali Sementara Patua Jia Singtian Yang Ada Di Sampingnya Juga Diam Menyeka Keringat Yang Ada Di Dahinya Shoyen Adalah Orang Yang Suka Muncul Di Saat Terakhir Namun Untungnya Dia Selalu Berhasil Datang Tepat Waktu Sementara Shodeng Yang Juga Cukup Gembira Dia Langsung Mengatakan Kita Pada Akhirnya Bisa Menyelesaikan Pertempuran Besar Hari Ini Dan Semua Orang Yang Ada Di Tempat Ini Hanya Bisa Menghilang Nafas Dengan Legah Mereka Benar Benar Mengetahui Kemampuan Dari Shoyen Dimana Dirinya Akan Mampu Memblokir Yan Luotian Atau Tiga Tetua Dari Lembah Mulan Ketika Shoyen Melepaskan Kekuatan Penuhnya Dan Mengingat Elit Daozong Dari Pihak Lawan Benar Benar Mampu Dikalahkan Maka Mental Dari Kekaisaran Jiyama Sekali Lagi Akan Melambung Sangat Tinggi Dan Mereka Akan Berani Bersaing Dengan Tiga Sekte Di Masa Depan Detik Berikutnya Setelah Suara Dari Shoyen Bergema Di Tempat Ini Tiba Tiba Saja Tiga Sinar Cahaya Telah Muncul Di Langit Di Hadapan Mata Banyak Orang Yang Pertama Muncul Adalah Shoyen Yang Kemudian Diikuti Oleh Sian Lalu Komandan Yume Melihat Kemunculan Dari Pemuda Itu Benteng Besar Ini Pada Akhirnya Dipenuhi Dengan Sorakan Yang Terlihat Cukup Gembira Karena Semua Orang Yang Berada Di Kaisaran Jiyama Ini Tidak Satupun Yang Tidak Mengenal Siapa Itu Xiaoyen Karena Dia Merupakan Kepala Dari Aliansi Yang Ini Dan Banyak Orang Sebenarnya Telah Menaruh Harapan Yang Sangat Besar Dipundak Dari Pemuda Itu Berulang Kali Xiaoyen Telah Menciptakan Sebuah Keajaiban Yang Tidak Bisa Dinalar Sedikitpun Ratu Medusa Sendiri Juga Cukup Terkejut Dengan Kemunculan Xiaoyen Saat Ini Namun Pada Akhirnya Sang Ratu Cantik Itu Menghilang Nafas Panjang Dan Juga Legah Di Dalam Hatinya Dia Pun Segera Bergerak Kemudian Muncul Di Samping Dari Xiaoyen Tatapan Matanya Menyapu Kara Pemuda Itu Yang Kemudian Dia Bertanya Apakah Kau Sudah Berhasil Menerobos Xiaoyen Hanya Bisa Tersenyum Sambil Menganggukkan Kepalanya Yang Kemudian Dia Dengan Lembut Bertanya Kamu Sepertinya Sedikit Terluka Ratu Medusa Menjawabnya Dengan Acuh Tidak Acuh Itu Hanyalah Cidra Yang Kecil Dan Tidak Apa Bagiku Selanjutnya Tatapan Mata Dari Ratu Medusa Melihat Pada Yan Lu Tian Dan Juga Tiga Tetua Mulan Lalu Ratu Medusa Pun Berkata Apakah Kau Memiliki Kepercayaan Diri Untuk Mampu Menghentikan Salah Satu Dengar Hal Itu Xiaoyan Hanya Bisa Tersenyum Dia Mengat Kepalanya Yang Kemudian Pupil Matanya Yang Hitam Melihat Pada Kelompok Yan Lu Tian Tersenyum Lalu Mengatakan Kau Tenang Saja Silahkan Kau Memilih Salah Satu Dari Mereka Dan Sisanya Biar Diriku Yang Menangani Yan Lu Tian Yang Ada Di Depan Mereka Saat Ini Ketika Mendengar Suara Dari Sepertimu Sebenarnya Berani Membuat Pernyataan Yang Sangat Berani Dan Juga Keterlaluan Di Hadapan Kita Apakah Kau Tidak Takut Jika Ucapanmu Itu Menggigit Lidahmu Sendiri Sementara Salah Satu Dari Tiga Tetua Lembah Mulan Kali Ini Melihat Pada Xiaoyan Sambil Mengatakan Bocah Siapa Kau Sebenarnya Aku Menyarankan Dirimu Untuk Tidak Terlibat Di Dalam Pertarungan Kelas Ini Kita Tiga Sesepuh Telah Cukup Banyak Melihat Pahlawan Muda Sepertimu Yang Sangat Anggu Namun Sayangnya Tidak Ada Satupun Dari Mereka Yang Memiliki Akhir Bahagia Sebuah Kejutan Pun Muncul Dalam Tetapan Mata Yan Lu Tian Namun Saat Ini Salah Satu Dari Tiga Tetua Lebah Mulan Kembali Melihat Tajam Karasyoyan Yang Tiba 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 Saja Dirinya Pun Mengatakan Kepala Yan Apakah Sebenarnya Kau Adalah Kepala Yan Yang Telah Bersembunyi Selama Satu Tahun Ini Mendengar Ucapan Seperti Itu Xiaoyan Hanya Bisa Mengerutkan Kening Tidak Disangka Bahwa Retreat Selama Satu Tahun Adalah Dianggap Bahwa Dirinya Bersembunyi Dan Terlihat Cukup Menyedihkan Di Dalam Tatapan Mata Dari Orang Orang Tiga Sekter Namun Hari Ini Xiaoyan Akan Menunjukkan Bahwa Dirinya Adalah Orang Yang Tidak Bisa Diremehkan Selanjutnya Tatapan Mata Dari Xiaoyan Melihat Pada Yume Dan Juga Xian Yang Ada Di Belakang Dan Xiaoyan Segera Mengatakan Kalian Berdua Harus Mundur Dulu Dari Tempat Ini Mendengar Ucapan Dari Xiaoyan Xian Pun Tidak Ragu Sebelum Akhirnya Berkata Kau Bisakah Kau Melakukannya Karena Bagi Seorang Yume Kekuatan Seseorang Di Tahap Do Hwang Adalah Sesuatu Yang Tidak Mampu Berhadapan Dengan Seseorang Yang Berada Di Tahap Do Zong Mendengar Pertanyaan Dari Yume Itu Xiaoyan Hanya Bisa Tersenyum Dia Melampaikan Tangan Yang Kemudian Ngatakan Kau Tenang Saja Melihat Hal Ini Yume Ratu Medusa Melihat Xiaoyan Dan Yume Telah Mundur Tatapan Matanya Melihat Pada Yan Luotian Kemudian Ratu Medusa Pun Mengatakan Serahkan Yan Luotian Itu Padaku Sementara Dirimu Bisa Memblokir Tiga Tetua Dari Lembah Mulan Namun Kau Berhati Hatilah Mereka Memiliki Metode Bertarung Gabungan Dan Ketika Mereka Melakukan Serangan Secara Bersamaan Hal Itu Tidak Lebih Lemah Dari Seorang Yang Berhadiri Tahap Dousong Mendengar Ucapan Dari Ratu Medusa Itu Xiaoyan Hanya Bisa Tersenyum Sampir Menganggukan Kepalanya Tatapan Mata Xiaoyan Kemudian Melihat Pada Tiga Tetua Lembah Mulan Yang Kemudian Dia Berkata Tenang Saja Kau Bisa Santai Berurusan Dengan Yan Luotian Sementara Tiga Orang Tua Itu Tidak Kan Pernah Bisa Hal Itu Membuat Yan Luotian Segera Tertawa Dengan Kering Karena Kau Ingin Membiarkan Bocah Ini Pergi Dan Mengambil Kematian Sendiri Maka Kita Akan Menerima Hal Itu Dengan Senang Hati Tiga Tetua Seharusnya Tidak Menjadi Masalah Bagi Kalian Berurusan Dengan Bocah Di Tingkat Do Hwang Kecil Itu Salah Satu Tetua Yang Memiliki Kepala Harimau Dia Ragu-ragu Sejenak Sebelum Pada Dia Mengagukan Kepalanya Lalu Ngatakan Meskipun Bocah Ini Terlihat Cukup Aneh Seharusnya Kita Bisa Menghabisinya Dalam Sepuluh Serangan Setelah Itu Kita Akan Membantu Dirimu Untuk Menangani Ratu Medusa Mendengar Ucapan Seperti Yan Luotian Hanya Bisa Mengaguk Puas Terhadap Tiga Tetua Lembah Mulan Tatapan Mata Yan Yan Luotian Segera Menyabu Ke Arah Ratu Medusa Dan Doki Yang Agung Kini Telah Dikeluarkan Dari Dalam Tubuhnya Sayap Angsa Yang Sangat Besar Dalam Sekejap Saja Muncul Di Punggung Yan Luotian Dan Hal Itu Mengepak Dengan Keras Membuat Bergerak Untuk Melakukan Serangan Pada Sang Ratu Cantik Montok Melihat Tindakan Dari Yan Luotian Ini Wajah Dari Ratu Medusa Terlihat Sangat Serius Kemudian Dia Menoleh Pada Xio Yan Sambil Menatakan Kau Berhati Hatilah Setelah Berkata Seperti Ini Tubuh Dari Ratu Medusa Akan Bergerak Melawan Yan Luotian Namun Tiba Tiba Saja Xio Yan Memberikan Sesuatu Ditelapak Tangan Dari Ratu Medusa Hal Ini Dilakukan Sambil Mengatakan Konsumsilah Ini Hal Itu Akan Membuat Cidramu Bisa Pulih Dengan Cepat Dan Kau Juga Tidak Perlu Terlalu Khawatir Ketika Melakukan Pertarungan Ratu Ular Cantik Itu Pun Cukup Tercengang Dia Pada Kira Tersenyum Karena Xio Yan Dan Kali Ini Dirinya Pujuk Kira Memakan Pil Obat Pemberian Dari Xio Yan Detik Berikutnya Tubuh Dari Ratu Medusa Langsung Melesat Yang Kemudian Berhadapan Dengan Yam Guotian Riak Energi Yang Sangat Mengerikan Kini Telah Meletus Ketika Mereka Berdua Melakukan Benturan Di Langit Sementara Tatapan Mata Dari Xio Yan Kini Segera Melirik Pada Tiga Tetua Dari Lembah Mulan Yang Ada Di Hadapannya Dilihat Oleh Tatapan Mata Dingin Milik Xio Yan Salah Satu Dari Tiga Tetua Itu Segera Mengelengkan Kepalanya Lalu Dia Tertawa Dingin Sambil Mengatakan Tidak Terduga Bahwa Bocah Kecil Sepertimu Sebenarnya Adalah Seorang Kepala Alian Gian Tidak Heran Kekaisaran Chiama Berakhir Dalam Keadaan Seperti Itu Seorang Tetua Yang Lainya Pun Yang Berkepala Yan Wotian Akan Mengalami Kesulitan Untuk Berurusan Dengan Ratu Medusa Mendengar Hal Ini Dua Tetua Itu Pun Langsung Menganggukkan Kepala Mereka Yang Pada Akhirnya Doki Yang Cukup Agung Dikeluarkan Dari Dalam Tubuh Tiga Tetua Itu Melihat Hal Ini Xio Yan Pun Segera Mengerutkan Kening Sambil Mengatakan Itu Memang Benar Benar Aura Dari Seorang Di Berada Di Benteng Ketika Menyaksikan Adegan Seperti Ini Mereka Hanya Bisa Menahan Nafas Bagaimanapun Juga Pertempuran Dari Xio Yan Dan Juga Ratu Medusa Akan Menjadi Faktor Terpenting Dari Pertempuran Hari Ini Tiga Tetua Lembah Mulan Yang Berdiri Di Langit Mereka Pada Saat Ini Sangat Percaya Diri Bisa Mengalahkan Seorang Xio Yan Yang Hanya Berada Dari Kelas Do Huang Sebuah Niat Membunuh Yang Sangat Besar Kini Telah Melintas Dalam Tatapan Mata Tetua Berkepala Singa Dia Tertawa Terbabak Lalu Ngatakan Kepala Xio Hari Ini Kita Akan Memberitahu Dirimu Bahwa Kau Hanyalah Seorang Lelucan Kita Mungkin Akan Merasa Cukup Takut Jika Berhadapan Dengan Sekte Mystic Namun Alian Sian Yang Baru Saja Kau Bentuk Tidak Memiliki Kualifikasi Dalam Hal Ini Sementara Xio Yan Hanya Bisa Menggelengkan Kepalanya Ketika Dia Mendengar Ucapan Neri Tetua Berkepala Singa Detik Berikutnya Tangan Dari Xio Yan Pun Membuat Sebuah Segel Yang Kemudian Dia Mengatakan Aku Xio Yan Mampu Menghancurkan Sekte Mystic Cloud Yang Kalian Semua Takuti Dan Secara Alami Aku Juga Bisa Menghancurkan Kalian Semua Api Langit Tiga Perubahan Misterius Setelah Xio Yan Berkata Seperti Ini Api Terata Yang Cukup Mengkilat Kini Dengan Cepat Menyebar Dan Bergerak Di Dalam Tubuh Hal Itu Sebenarnya Langsung Beredar Secara Misterius Gelombang Energi Yang Sangat Liar Dan Ganas Pada Saat Ini Telah Menyebar Dan Memenuhi Setiap Sudut Di Bintang Satu Tahap Do Huang Namun Dengan Mengandalkan Mantra Api Yang Misterius Maka Tubuhnya Berkali-kali Lipat Lebih Kuat Daripada Do Huang Biasa Dan Kekuatan Bertarung Dari Xio Yan Bahkan Tidak Mampu Dihadapi Oleh Seseorang Yang Berada Di Tahap Do Huang Bintang 4 Selain Itu Dengan Tiga Perubahan Api Xio Yan Bahkan Berani Untuk Menghadapi Seorang Do Huang Bintang 7 Jika Hal Itu Ditambah Dengan Keterampilan Do Yang Luar Biasa Dari Efek Api Surgawi Sebenarnya Xio Yan Sudah Setara Dengan Seseorang Yang Berada Di Puncak Kelas Do Huang Dan Tentu Saja Jika Dirinya Ingin Bersaing Dengan Seorang Elit Tingkat Do Song Hal Itu Sebenarnya Masih Kurang Namun Xio Yan Memiliki Kartu Tra Dan Dia Juga Punya Kualifikasi Untuk Melukai Bahkan Membunuh Seorang Elit Do Song Tiga Tetua Dari Lebah Mulan Terlihat Sangat Terkejut Ketika Mereka Bisa Merasakan Sebuah Aura Yang Melambung Tinggi Dari Dalam Tubuh Xio Yan Hal Itu Segera Membuat Mereka Menggelekan Kepalanya Dengan Jujik Lalu Mengatakan Apakah Sebenarnya Kekuatan Ini Yang Membuat Menjadi Sangat Sombong Tetua Berkepala Harimau Dia Dengan Dingin Tertawa Lalu Mengatakan Jika Ini Merupakan Kartu Terap Milik Maka Kita Tiga Orang Tua Harus Memberitahumu Sebagai Kepala Dari Aliansian Maka Kau Akan Benar Benar Kehilangan Muka Di Depan Begitu Banyak Orang Dari Kekaisaran Jiyama Hari Ini Xio Yan Mengapekan Kata Kata Seperti Itu Dirinya Hanya Mengepalkan Tinju Dan Pedang Yang Sangat Besar Kini Langsung Berada Di Tangan Dari Xio Yan Dia Pun Mengayunkan Pedang Itu Yang Langsung Meluarkan Suara Tajam Serta Hembusan Angin Yang Cukup Mengerikan Sebuah Cahaya Perak Kini Telah Muncul Di Bawah Kaki Dari Xio Yan Dan Tiba Tiba Saja Tubuh Kini Terah Bergerak Dengan Sangat Cepat Untuk Melakukan Serangan Ke Arah Depan Tiga Tetua Dari Lembah Mulan Cukup Terkejut Ketika Melihat Kecepatan Dari Seorang Xio Yan Namun Pada Akhirnya Mereka Hanya Bisa Tertawa Sementara Tetua Berkepala Harimau Mengambil Langkah Untuk Maju Karena Dia Ingin Menahan Serangan Dari Xio Yan Itu Selanjutnya Sebuah Cahaya Berdarah Kini Telah Menggumpal Yang Kemudian Bertabrak Dengan Serangan Dari Xio Yan Hal Ini Membuat Ruang Yang Ada Di Sekitarnya Menjadi Sangat Terdistorsi Dan Gelombang Ledakan Yang Sangat Keras Langsung Menyebar Di Langit Tiba 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 Saja Doki Di Dalam Gebu Xio Yan Mengeluarkan Suara Gemuruh Dan Tangannya Kali Ini Mencekram Kuat Pada Pedang Besarnya Sebuah Nyala Api Berwarna Hijau Dengan Cepat Menyebar Dan Menutupi Pedang Besar Dari Xio Yan Itu Yang Kemudian Hal Ini Kembali Berbenturan Dengan Tinju Tetua Kepala Harimau Yang Berwarna Merah Darah Dan Akhirnya Di Suara Seperti Benturan Logam Punter Dengar Beberapa Orang Yang Lebih Lemah Merasakan Sakit Yang Sangat Menusuk Di Telinga Mereka Ketika Mendengar Sebuah Gelombang Kekuatan Yang Cukup Mengerikan Sekali Lagi Menyebar Dan Kali Ini Membuat Tangan Dari Xio Yan Sedikit Mati Rasa Kekuatan Dari Tetua Kepala Harimau Yang Ada Pihak Lawan Memang Telah Melebih Harapan Dari Xio Yan Namun Tampaknya Orang Tua Itu Terlihat Cukup Kelelahan Tetua Kepala Harimau Pada Saat Ini Sudah Terlimpar Mundur Dia Menustabilkan Tubuhnya Yang Kemudian Merasakan Sakit Luar Biasa Yang Telah Membakar Tinjunya Tanpa Sadar Hal Itu Membuat Raut Wajahnya Berubah Lalu Ngatakan Api Surgawi Sebenarnya Kau Benar Memiliki Api Surgawi Mendengar Hal Ini Dua Tetua Yang Ada Dari Sampingnya Segera Merutkan Kening Dan Raut Wajahnya Terlihat Cukup Jelek Karena Mereka Benar Benar Meremehkan Kekuatan Dari Seorang Shoyen Tetua Berkepala Singa Pada Saat Ini Melihat Pada Shoyen Sambil Mengatakan Jangan Main Main Lagi Ayo Kita Serang Bersama Sama Dan Bunuh Bocah Itu Dua Sesepu Yang Lain Segera Mengagumkan Kepala Mereka Dan Secara Alami Mengetahui Bahwa Tetua Berkepala Harimau Telah Menderita Kerugian Setelah Bertukar Bukulan Dengan Shoyen Hal Itu Membuat Tiga Tetua Merasa Kesulitan Untuk Memastikan Apakah Ini Merupakan Kartu Traf Milik Shoyen Atau Bocah Itu Masih Memiliki Yang Lainnya Hanya Dalam Waktu Yang Cukup Singkat Tiga Tetua Dari Lembah Mulan Kini Telah Bergerak Mendekati Tubuh Shoyen Mereka Langsung Menyebar Yang Kemudian Membentuk Sebuah Formasi Sekitiga Yang Mengepung Shoyen Dari Tiga Arah Yang Berbeda Melihat Hal Ini Shoyen Hanya Bisa Mengeretkan Kening Dan Dia Jelas Bisa Mengetahui Bahwa Seluruh Jalur Mundurnya Sebenarnya Telah Disegel Oleh Tiga Tetua Hal Itu Membuat Shoyen Berpikir Tidak Ada Solusi Lain Selain Berhadapan Dengan Mereka Secara Langsung Sebuah Kejutan Melintas Di Dalam Hati Shoyen Yang Kemudian Dia Mengatakan Lembah Mulan Ini Sebenarnya Memang Memiliki Beberapa Keterampilan Aku Pikir Kekuatan Mereka Kemungkinan Tidak Lebih Lemah Dari Sekte Mystic Cloud Tidak Lawa Kemudian Seorang Tetua Berkepala Beruang Kinilah Bergerak Dengan Sangat Cepat Sepasang Cakar Beruang Yang Sangat Besar Yang Dibus Energi Buah Api Hijau Dengan Cepat Dikeluarkan Dari Dalam Tubuh Shoyen Dan Hal Ini Langsung Menutupi Pedang Besarnya Cakar Beruang Raksasa Yang Berwarna Merah Darah Pada Saat Ini Sudah Meraih Pedang Milik Shoyen Yang Kemudian Mengeluarkan Suara Gelombang Asap Putih Dalam Sekejap Saja Langsung Menyebar Namun Tetua Berkepala Beruang Itu Menolak Untuk Melepaskan Tangannya Yang Sudah Terbakar Dia Malah Meraung Dengan Sangat Marah Dan Dengan Kekuatan Yang Sangat Menakutkan Dalam Sekejap Saja Menarik Secara Paksa Pedang Milik Shoyen Tatapan Mata Nari Shoyen Kini Masih Terlihat Acuh Tidak Acuh Ketika Pedang Tidak Direbut Tiba Tiba Saja Cahaya Perak Yang Ada Di Bawah Kaki Milik Shoyen Kini Telah Menyala Dan Tubuhnya Bergerak Dengan Sangat Cepat Membetuk Banyak Bayangan Detik Berikutnya Sebuah Tinju Yang Sangat Mengerikan Dari Shoyen Saat Ini Sudah Dilemparkan Dan Hal Ini Dengan Kejam Menabrak Dada Dari Tetua Berkepala Beruang Shoyen Melakukan Tinjuan Ini Sambil Mengatakan Ledakan Oktan Pada Akhirnya Diyar Tubuh Tetua Berkepala Shoyen Dan Dia Hanya Bisa Menerima Pukulan Yang Sangat Mengerikan Ini Kekuatan Yang Sangat Menakutkan Benar Benar Telah Menghantam Dada Dari Tetua Berkepala Beruang Hal Itu Menimbulkan Bekas Cekung Di Dadanya Dan Tetua Berkepala Beruang Saat Ini Sudah Terlempar Dengan Tubuh Yang Bergetar Dia Secara Paksa Akan Menstabilkan Tubuh Dan Tiba Tiba Saja Shoyen Sekali Lagi Telah Muncul Untuk Memberikan Satu Serangan Namun Alis Dari Shoyen Kini Segera Terangkat Ketika Dia Bisa Merasakan Bawa Aura Di Dalam Tubuh Tetua Kepala Beruang Ini Telah Melemah Dengan Sangat Drastis Di Dalam Kemudian Angin Yang Cukup Menakutkan Sekali Lagi Menyerang Dari Arah Belakang Shoyen Hal Ini Membuat Shoyen Segera Bereaksi Mengeluarkan Api Hijau Dari Dalam Tubuhnya Yang Kemudian Berubah Menjadi Armor Api Besi Yang Menutupi Tubuh Dari Shoyen Angin Kencang Itu Pada Akhirnya Berhantaman Dengan Armor Api Ini Pada Akhirnya Dua Hal Itu Menimbulkan Ledakan Yang Cukup Kuat Bahkan Ruang Udara Yang Ada Di Sekitarnya Menjadi Sangat Berbuktuasi Sementara Shoyen Saat Ini Hanya Bisa Mendengus Ketika Dirinya Baru Saja Menerima Pukulan Yang Cukup Mengerikan Cahaya Perak Sekali Lagi Melintas Di Bawah Kaki Shoyen Dan Dia Pun Bergerak Dengan Sangat Cepat Sementara Tetua Berkepala Singa Kali Ini Telah Mengayunkan Tinjunya Hendak Memberikan Serangan Pada Shoyen Namun Sebenarnya Tetua Berkepala Singa Itu Tidak Berniat Mengejar Shoyen Dan Dirinya Malah Mengambil Satu Langkah Mundur Melihat Adegan Seperti Ini Tatapan Mata Shoyen Menyusut Dan Dia Bisa Merasakan Bahwa Aura Dari Tetua Berkepala Singa Itu Sekali Lagi Telah Turun Dari Kelas Dozong Ke Kelas Dohwang Shoyen Hanya Menyipitkan Matanya Dan Dia Menundukkan Kepalanya Untuk Melihat Baju Besi Api Yang Kali Ini Telah Muncul Banyak Kertakan Shoyen Pun Segera Menggosok Dengan Tangannya Yang Kemudian Armor Api Itu Sekali Lagi Dipulihkan Tiba Tiba Saja Ada Serangan Aura Dozong Yang Lainnya Sekali Lagi Muncul Dari Arah Belakang Shoyen Dan Hal Itu Membuat Shoyen Mengetahui Sebenarnya Yang Melakukan Penyerangan Ini Adalah Tetua Berkepala Harimau Shoyen Pun Segera Berbalik Tangan Kanannya Yang Sudah Dibungkus Dengan Api Hijau Kini Langsung Berhantaman Dengan Tetua Berkepala Harimau Dengan Keras Setelah Melakukan Benturan Itu Tubuh Dari Shoyen Pun Terdorong Mundur Dengan Cepat Shoyen Mengetahui Bahwa Dirinya Tidakkan Pernah Bisa Menang Dalam Benturan Secara Langsung Melawan Seseorang Yang Berada Di Tingkat Kaki Dari Shoyen Kini Telah Menginjak Tanah Dirinya Langsung Menstabilkan Tubuh Yang Kemudian Shoyen Mengangkat Kepalanya Untuk Melihat Pada Tetua Berkepala Harimau Yang Kali Ini Juga Telah Mengambil Langkah Mundur Setelah Melepaskan Satu Serangan Shoyen Langsung Mengetahui Bahwa Aura Di Dalam Tubuh Tetua Kepala Harimau Kali Ini Juga Telah Turun Ketingkat Ketua Yang Ada Di Sekitarnya Selanjutnya Shoyen Pun Tersenyum Lalu Ngatakan Jadi Seperti Ini Cara Kerjanya Hati Semua Orang Yang Ada Di Atas Benteng Kini Telah Menegang Ketika Mereka Melihat Shoyen Telah Terjatuh Kedalam Kerugian Sementara Pertarungan Dari Ratu Medusa Dan Juga Yan Luetian Sendiri Sebenarnya Juga Telah Memanas Jika Shoyen Tidak Mampu Memblokir Tiga Tetua Itu Kemungkinan Akan Menjadi Sesuatu Yang Sangat Mengerikan Untuk Dibayangkan Hei Bodong Pun Cegera Menurutkan Kening Yang Kemudian Dia Tertawa Untuk Mencoba Menghibur Dirinya Sendiri Tenang Saja Seharusnya Tidak Akan Ada Masalah Yang Besar Bocah Jabingan Itu Masih Memiliki Banyak Kartu Traf Yang Belum Dia Keluarkan Jia Singtian Dan Juga Yang Lainya Langsung Mengangguk Ketika Mendengar Hal Ini Mereka Jelas Sangat Menyadari Taktik Apa Yang Dimiliki Oleh Shoyen Kekuatan Api Teratai Yang Tidak Biasa Pada Saat Itu Telah Membuat Yunshan Merasa Sangat Kualahan Sampai Dirinya Kehilangan Kekuatan Bertarung Yang Sangat Meneritakan Benda Itu Kembali Kemungkinan Seseorang Elite Di Tahap Dosong Akan Menderita Kerugian Yang Sangat Besar Sementara Komadan Yume Yang Ada Disamping Mereka Hanya Bisa Menggelengkan Kepalanya Ketika Mendengar Pembicaraan Seperti Ini Dia Benar Benar Tidak Mengerti Tentang Seorang Shoyen Oleh Karena Itu Yume Jelas Tidak Mengetahui Taktik Seperti Apa Yang Dimiliki Oleh Bocah Itu Yang Bisa Dilakukan Yume Hanyalah Menonton Pertempuran Ini Dimana Shoyen Sekarang Berada Di Pihak Yang Dirugikan Jika Hal Itu Terus Berlanjut Maka Kemungkinan Shoyen Akan Terluka Memikirkan Hal Ini Saja Membuat Yume Segera Berkata Dengan Liri Sebenarnya Orang Itu Memang Suka Memaksakan Dirinya Sendiri Sayap Yang Ada Di Punggung Shoyen Sekali Lagi Telah Mengepak Dan Tubuhnya Dengan Cepat Bergerak Ke Arah Langit Sebuah Cahaya Ini Tiba-tiba Saja Melintas Di Dalam Tetapan Mata Milik Shoyen Setelah Melakukan Beberapa Penyelidikan Shoyen Pada Akira Mengetahui Bahwa Di Antara Tiga Tetua Itu Hanya Satu Yang Bisa Melakukan Penyerangan Dalam Satu Periode Dan Sebenarnya Juga Hanya Penyelidikan Buas Hanya Bisa Membuat Satu Orang Mencapai Tahap Dosong Itu Sendiri Dan Dua Orang Yang Lainnya Sebenarnya Masih Berada Di Tahap Do Hwang Metode Seperti Ini Sebenarnya Adalah Meminjam Kekuatan Dari Pihak Lain Untuk Memperkuat Diri Sendiri Ketika Pihak Lain Melemah Maka Salah Satu Pihak Akan Menguat Dan Hal Ini Akan Terus Mereka Gunakan Sebenarnya Telah Mengungkapkan Kelemahan Yang Besar Selama Xoyen Bisa Menghindari Satu Orang Yang Berada Di Tingkat Dosong Maka Dirinya Akan Memiliki Kesempatan Untuk Menyerang Dua Orang Lainnya Tupu Xoyen Berhenti Sejenak Namun Tiga Tetua Itu Tiba Tiba Saja Tidak Memberikan Waktu Bagi Xoyen Untuk Mengatur Nafas Tetua Berkepala Harimau Mulutnya Dan Cahaya Merah Darah Sekarang Telah Menjadi Semakin Pegat Tetua Berkepala Harimau Itu Pun Mengepalkan Tinjunya Yang Kemudian Berubah Menjadi Cakar Harimau Tajam Yang Langsung Diayunkan Ke Udara Untuk Memberikan Serangan Pada Xoyen Hal Ini Dia Lakukan Sambil Mengatakan Bocah Tengil Pergi Saja Dan Mati Kau Dalam Sekejap Tetua Berkepala Harimau Itu Telah Muncul Di Hadapan Dari Xoyen Cakar Harimau Yang Sangat Tajam Dan Aneh Kini Akan Memberikan Serangan Pada Tenggorokan Dari Xoyen Melihat Serangan Seperti Ini Tatapan Mata Dari Xoyen Pun Segera Menyibit Dan Dia Mengamati Cakar Harimau Yang Semakin Mendekat Pada Dirinya Tiba Tiba Saja Cahaya Perak Yang Ada Di Bawah Kaki Xoyen Ini Telah Kembali Menyala Tubuh Dari Xoyen Langsung Menghilang Dengan Cara Yang Cukup Aneh Dan Pada Akhirnya Serak Cakar Harimau Itu Saat Ini Hanya Menghantam Bayangan Milik Xoyen Tetua Kepala Harimau Terlihat Sangat Terkejut Yang Kemudian Dia Berkata Hah Hanya Sebuah Bayangan Tiba Tiba Saja Tetua Kepala Harimau Itu Mengayunkan Kakinya Dengan Keras Ke Udara Untuk Memberikan Sebuah Tendangan Namun Sekali Lagi Tendangan Itu Hanya Mengenai Ruang Yang Kosong Sementara Tubuh Dari Xoyen Bergerak Dengan Sangat Lincah Dirinya Kali Ini Juga Memberikan Senyum Yang Cukup Dingin Pada Tetua Berkepala Harimau Tetua Kepala Harimau Itu Sangat Terkejut Ketika Dia Menyadari Bahwa Sebenarnya Xoyen Telah Mengambil Langkah Mundur Dan Dia Menargetkan Pada Tetua Berkepala Singa Dalam Sekejap Saja Tubuh Dari Xoyen Pada Saat Ini Sudah Berada Didekat Dari Tetua Berkepala Singa Dia Mengopalkan Tinju Lalu Berteriak Ledakan Oktan Kali Ini Tinjuan Dari Xoyen Langsung Menghantam Area Jantung Milik Tetua Berkepala Singa Itu Namun Ekspresi Diraut Wajah Xoyen Tiba Tiba Saja Berubah Karena Dia Bisa Merasakan Bahwa Sebenarnya Tetua Berkepala Singa Auranya Sudah Melonjak Ketingkat Dozong Dan Akhirnya Dior Tinjuan Dari Xoyen Itu Masih Menghantam Keras Pada Dada Dari Tetua Berkepala Singa Itu Terlintas Diraut Wajah Tetua Kepala Singa Pada Akhirnya Orang Tua Itu Memerikan Tamparan Yang Sangat Keras Pada Perut Dari Xoyen Yang Kemudian Bum Sebuah Kekuatan Yang Cukup Menakutkan Kini Telah Dilonjakan Dari Dalam Lengan Xoyen Untuk Menghadapi Serangan Dari Tetua Berkepala Singa Dan Sekali Lagi Tubuh Dari Xoyen Pada Saat Ini Dikirim Terbang Mundur Oleh Pukulan Yang Sangat Menakutkan Itu Semua Orang Yang Ada Di Benteng Ketika Melihat Adegan Seperti Ini Mereka Menjadi Sangat Tegang Sementara Xoyen Sendiri Hanya Bisa Mengepakan Sayap Api Yang Ada Di Punggung Demi Upaya Untuk Mestabilkan Tubuh Saat Ini Ekspresi Serius Telah Muncul Dalam Tataman Mata Xoyen Yang Kemudian Dia Berkata Dalam Hati Kemampuan Dari Teknik Tiga Binatang Buas Tampaknya Telah Melebihi Harapanku Tetua Berkepala Harimau Yang Berdiri Di Langit Dia Hanya Bisa Tertawa Ketika Melihat Xoyen Sudah Menderita Yang Kemudian Tetua Kepala Harimau Itu Berkata Bocah Sepertinya Kau Telah Menyadari Sesuatu Sementara Tetua Berkepala Singa Pada Saat Ini Menepuk Dadanya Sambil Berkata Keterampilan Tiga Binatang Buas Merupakan Salah Satu Dari Metodogi Yang Paling Mendalam Di Lembah Mulan Kita Bagaimana Bisa Hal Itu Diatasi Dengan Mudah Meskipun Metodogi Ini Hanya Bisa Membuat Satu Orang Untuk Memiliki Kekuatan Di Tahap Daozong Namun Tiga Esensi Kita Sebenarnya Telah Menyatu Dengan Sempurna Hanya Dengan Pemikiran Kekuatan Kelas Daozong Kita Bisa Langsung Ditransfer Ketubuh Orang Lain Dan Hal Itu Dilakukan Dalam Jangka Waktu Yang Cukup Singkat Kecepatan Itu Masih Sangat Kurang Jika Dibandingkan Dengan Kecepatan Transfer Energi Milik Kita Mendengar Hal Ini Xiaoyan Hanya Bisa Mengernyitkan Dahinya Karena Dia Merasa Tiga Orang Tua Itu Memang Benar-benar Sudah Berlatih Tentang Keterampilan Tiga Pinatang Buas Hingga Tingkat Puncaknya Dan Mereka Mampu Mentransfer Kekuatan Sesuka Hati Mereka Xiaoyan Kali Ini Mengetahui Bahwa Tiga Orang Itu Bukan Orang Yang Lemah Meskipun Xiaoyan Telah Menggunakan Gerakan Tiga Ribu Petir Namun Dirinya Masih Memiliki Kesulitan Melepaskan Diri Dari Indra Tiga Orang Tua Dan Tiba-tiba Saja Ada Suara Teriakan Marah Dari Kejauhan Tiga Tetua Mulan Apa Yang Kalian Lakukan Menghadapi Seorang Bocah Kelas Dahuang Saja Benar-benar Menghabiskan Banyak Waktu Karena Itu Merupakan Teriakan Dari Ketua Sekte Angsa Emas Yang Saat Ini Sudah Merasa Sangat Kualahan Ketika Berhadapan Dengan Ratu Medusa Tetua Berkepala Harimau Tiba-tiba Saja Mengangkat Alisnya Lanudia Mengatakan Kenapa Kau Harus Berteriak Seperti Itu Bocah Kecil Ini Bukan Seorang Dohuang Biasa Setelah Mengatakan Hal Ini Tetua Kepala Harimau Melihat Pada Dua Tetua Yang Lalu Mengatakan Kita Harus Segera Bergerak Dan Habisi Bocah Itu Dua Tetua Hal Ini Membuat Aura Di Dalam Tuh Mereka Kembali Melonjak Sementara Xoyen Hanya Bisa Menarik Nafas Ketika Merasakan Aura Yang Cukup Mengerikan Itu Detik Berikutnya Secara Perlahan Xoyen Memenjamkan Mata Dan Cahaya Perak Yang Sangat Terang Kini Tiba-tiba Saja Meletus Dari Bawah Kakinya Hal Ini Menyebar Dengan Sangat Cepat Yang Kemudian Melilit Seluruh Tubuh Dari Xoyen Mata Dari Xoyen Tiba-tiba Saja Terbuka Dan Pupil Matanya Kini Juga Telah Berubah Menjadi Warna Perak Xoyen Kemudian Memetuk Segel Di Tangannya Sambil Mengatakan Gerakan 3000 Petir Tubuh Dari Xoyen Pun Langsung Bergetar Dengan Hebat Dua Cahaya Perak Yang Benar-benar Mirip Dengan Xoyen Kini Juga Langsung Muncul Hal Itu Membuat Ekspresi Diraut Wajah Tiga Tetua Mulan Terlihat Sangat Terkejut Yang Kemudian Mereka Pun Mengatakan 3000 Petir Ini Sebenarnya Adalah Ranah Tertinggi Dari Gerakan 3000 Petir Karena Pada Akhirnya Xoyen Saat Ini Telah Melepaskan Teknik Kelincahan Kelas D Setelah Dirinya Maju Ke Tahap Do Huang Tubuh Dari Xoyen Yang Sudah Menjadi Tiga Inilah Super Pencar Pada Tiga Arah Yang Berbeda Masing Masing Darinya Akan Melawan Salah Satu Dari Tiga Tetua Mulan Hal Ini Membuat Ketiga Wajah Dari Tetua Mulan Berubah Menjadi Sangat Jelek Karena Mereka Tidak Bisa Membedakan Mana Tubuh Yang Asli Dan Juga Tubuh Bayangan Lalu Apakah Yang Terjadi Selanjutnya Apakah Xoyen Akan Benerdar Mampu Malahkan Tiga Tetua Mulan Dengan Membelah Dirinya Seperti Ini Jika Kalian Penasarin Tunggu Aja Jawabannya Di Next Video Kobrol So 2 2 2 3